Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita dalam pelajaran IPS hari ini Semoga kalian tetap berada dalam keadaan yang sehat walafiat Dan selalu semangat dalam belajar Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang Dinamika Penduduk Benua-Benua di Dunia Dengan subnya Dinamika Penduduk Asia, Amerika, Afrika, Erofa, dan Asia Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Menelaah dinamika penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan penduduk Menganalisa faktor penyebab yang paling dominan perpindahan penduduk antar benua Dinamika penduduk sendiri memiliki pengertian perubahan keadaan penduduk Penduduk suatu wilayah senantiasa berubah-ubah baik dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya Peristiwa tersebut terjadi karena faktor kelahiran, kematian, dan migrasi Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk Benua Asia Sebagai negara berpenduduk terbesar setelah China, India, dan Amerika Persebaran penduduk Asia tidak merata Kepadatan penduduk tertinggi terlihat di Asia Timur, Tenggara, dan Selatan Sementara wilayah pedalaman Asia lebih jarang penduduknya Dilihat dari komposisi usia Penduduk Asia yang berusia di bawah 15 tahun sebesar 25% Berusia di atas 65 tahun berjumlah 8% 67% penduduk usia produksi berdasarkan WPDS 2015 Berdasarkan Human Development Index Penduduk Asia bervariasi kualitasnya Sebagian tinggi, sedang, dan rendah Beberapa negara di Asia memiliki penduduk pendatang yang besar Negara-negara tersebut Hong Kong Makau Brunei Malaysia Singapura Berikut adalah bentuk piramida penduduk Asia Yang menggambarkan piramida penduduk muda atau ekspansif Pemahamannya adalah bahwa angka kelahiran yang tinggi dan angka kematiannya yang rendah Menyebabkan penduduk yang berusia muda banyak jumlahnya Berikut adalah ciri khas yang paling dominan dari benua Asia Jumlah penduduk paling tinggi Keragaman budaya penduduk sangat tinggi Kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris dan industri Benua Amerika Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia Penduduk yang usianya di bawah 15 tahun berjumlah 24% Berusia 65 tahun 10% Dan 66% berusia produktif Negara Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi Amerika Serikat, Kanada merupakan contoh kualitas penduduk yang tinggi Benua Amerika dihuni oleh banyak etnik Salah satunya etnik kulit hitam yang didatangkan ke Amerika saat terjadi praktek perbudakan sekitar tahun 1500-1860an di Amerika Sebagian besar dibawa ke Amerika Selatan Berikut piramida penduduk Amerika Utara Berikut karakteristik dominan Amerika bagian utara Didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada Maju pertumbuhan penduduk rendah Perkembangan teknologi sangat maju Berikut adalah kenampakan piramida penduduk Amerika Selatan Masih seperti Amerika Utara perbedaannya terlihat sangat sedikit sekali Ada pun karakteristik dominan dari Amerika bagian selatan Kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris Dikenal sebagai wilayah Amerika Latin Kondisi perekonomian beberapa negara relatif kurang stabil Benua Afrika Afrika memiliki angka kelahiran yang tinggi Berdasarkan data WPDS tahun 2015 berjumlah hampir 1,2 miliar jiwa Komposisi berdasarkan usia 36% di bawah 15 tahun 6% di atas 65 tahun 58% usia produktif Sebarang penduduk benua Afrika tidak merata Wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi Antara lain di Afrika Utara Sebagian Barat dan Selatan Serta sepanjang Sungai Nil Sementara di daerah gurun tidak berpenghuni Kualitas penduduk Afrika terkategori rendah Berdasarkan data HDI tidak satu penegara yang terkategori memiliki kualitas tinggi Berikut adalah kenampakan piramida penduduk benua Afrika Dari gambar sudah jelas terlihat betapa pesatnya pertumbuhan penduduk di benua Afrika Ada pun karakteristik dominan benua Afrika adalah Jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi Persebaran penduduk tidak merata Banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan yang rendah Benua Eropa Pertumbuhan penduduk Eropa relatif rendah Laju pertumbuhan penduduk Eropa kurang dari 1% yaitu 0,2% per tahun Komposisi berdasarkan usia penduduk Eropa yang berusia di bawah 15 tahun sebesar 16% 65 tahun ke atas 17% 67% usia produktif Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup yang tinggi Sebagian berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan Eropa merupakan tujuan migrasi dari berbagai negara di dunia Berikut adalah kenampakan piramida penduduk benua Eropa yang berbentuk konstruktif Atau yang menggambarkan piramida penduduk tua Dimana angka kelahiran rendah dan angka kematiannya juga sedikit Adapun karakteristik paling dominan dari benua Eropa adalah Terjadi fenomena aging population Tingkat pendubuhan penduduk rendah Tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduk relatif baik Banyak negara maju Benua Australia Meskipun Australia negara yang luas Namun hanya sedikit wilayah yang cocok untuk dijadikan hunian Yaitu di sepanjang pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup Pantai Utara tidak dihuni karena iklimnya tropis dan gersang Demikian halnya dengan pantai barat dan pedalaman yang gersang Australia merupakan benua yang penduduknya berkualitas tinggi Indikatornya adalah usia harapan hidup mereka yang mencapai 82 tahun Yang menunjukkan bahwa angka kesehatannya baik Berdasarkan data WPDS tahun 2015 Pendapatan penduduk Australia juga tinggi mencapai 42.880 dolar Selanjutnya adalah kenampakan piramida penduduk benua Australia Yang menggambarkan piramida statisyoner Atau seperti granat Ada pun karakteristik paling dominan dari benua Australia adalah Dipengaruhi kedatangan bangsa Inggris abad ke-15 Perekonomi yang didukung sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa Pertumbuhan penduduk lambat Kesimpulan Banyak negara di dunia yang melumpas dari konflik atau peperangan Hal ini memicu laju perpindahan penduduk dari negara berkonflik ke wilayah lainnya Persebaran penduduk juga diakibatkan oleh faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, perbedaan politik, termasuk juga agama Tugas Jelaskan apa yang dimaksud dengan fenomena aging population Mengapa benua Australia menjadi tujuan utama migrasi bagi negara-negara yang sedang konflik? Analisalah faktor yang paling dominan mengakibatkan migrasi antarbenua Demikianlah pembelajaran kita hari ini Bilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatanmu Terima kasih telah menonton!